Tengisana Mirhamza dan Martini pasangan suami istri warga Jalan Tuiwarna sawah besar Jakarta Pusat ini meluapkan kepedihan mereka. Buah hati mereka Muhammad Khalid yang baru berusia 4 tahun meninggal dunia. Sejak lahir Muhammad Khalid didiagnosa menderita pembesaran kepala atau hidrosefalus. Ironisnya Balita 4 tahun ini meninggal bukan karena penyakit yang dideritanya, namun akibat gangguan kinjal akut. Sebelumnya Balita laki-laki ini menderita demam dan dibawa ke puskesmas. Dokter memberinya obat sirop penurun demam, namun kondisi sang bocah terus menurun hingga koma. Dokter mendiagnosa bocah malang ini menderita gangguan kinjal akut. Sambil menunggu hasil lab itu, dokter menunggu hasil lab. Setelah hasil lab keluar, lalu dokter bilang, ini pak anak bapak ini kena penyakit yang lagi booming, yang banyak menimpa anak-anak. Dokter bilang seperti itu. Sejak meninggal pihak keluarga hingga kini belum mendapatkan hasil cek darah dari puskesmas. Obat sirop yang dikonsumsi korban juga telah dibawa pihak puskesmas. Orang tua korban berharap adanya keterbukaan informasi agar mereka bisa mengetahui penyebab peninggalnya buah hati mereka.